selamat menikmati ini agak-agak jarang gitu kita membahasnya kemarin-kemarin 2 bulan yang lalu mungkin kita sudah banyak membahas tentang hal-hal viral di Malaysia termasuk dari Nur Muhammad Channel dan juga Wani Channel nah disini guys ada sebuah hal yang viral di Malaysia salah satunya adalah anak mengidam nak naik kereta kebal hajat ibu hamil tercapai dengan bantuan ATM wow terbaik ATM ya oke langsung saja saya sudah penasaran bagaimana beritanya bagaimana hal viral ini langsung kita play videonya let's go jangan lupa guys subscribe ya like dan komennya baru tulah di laman sosial apabila seorang ibu hamil bukan mengidam untuk makan sesuatu namun dia mengidam untuk naik kereta kebal wow si video di tiktok Omar Alicia dipercayai dia merupakan ibu kepada wanita hamil tersebut dan demi memenuhi permintaannya dia telah membawa anaknya itu ke kem angkatan tentera Malaysia di sungai besi wow akhirnya atas budi bicara anggota tentera mereka sekeluarga dapat memiliki kereta kebal tersebut dan anaknya itu menangis gembira kerana dapat melepaskan rasa mengidamnya selama ini wow perjalanan ke sungai besi jumpa banyak track oke abang askar cakap tengah loading jadi kena pergi juga kem sungai besi sampai lah kami ke kem syukur dalam lepas sekatan kami bagi tahu urusan kami senyum abam-abam Allah adalah keluarga yaps istana yang paling indah oh maaf macam nak turun je tahan kita kebal tu hahaha oke adalah keluarga puisi yang paling bermakna adalah keluarga Allah Kak Nga kata bukan yang ni kereta kebal yang lain oh maaf pun hahaha oke guys ya Allah keluarga yang mana kereta kebalnya ya kami putri-putri yang siap berbagi wow banyak guys di parkirannya masya Allah wah banyak banget kalau tak dapat naik juga haa ngidam jangan anggap benda ni mengarut yang rasa yang lalui je boleh tahu tak tahulah ni ok 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 omah melalui fasa mengidam omah tahu apa rasa bila tak tertunai hajat mengidam tu ya lah guys kenal ok omah tak malu meminta bantuan omah tahu mesti boleh andai kita usaha betul lah ya Allah terima kasih lah mudah-mudahan dipermudahkan semuanya ok omah tahu ramai abam askar dah berkeluarga tu sebab dia orang walau pernah tetap merealisasikan mengidam kak ngah betul si betul saya berdoa ya Allah Allah berarti mau naik yang ini ya guys ya Allah kalau ini jadi kesalahan kami mohon ampun kami tahu bukan senang untuk meminta macam ini betul lah ya Allah guys yang tahu suasana daripada hati ya kan ibu ini makcik ini bukan hal mudah ya kalau kita istilahnya mengidam ada juga yang sangat pelik juga ketika mengidam ya guys ada yang mengidam makan genteng makan tanah lihat ada banyak kayak gitu guys ada juga yang mengidam hal-hal yang tidak ada kadangnya kan nah itu susahnya gitu Masya Allah dan ini nangis loh ya nangis karena terkabul istilahnya apa yang istilahnya diidam-idamkan nah ngidam itu kayak mengidam-idamkan ya pengen ini pengen itu gitu loh guys Allah dah boleh naik goyang-goyang baby dalam perut oh iya ke Masya Allah senang lah baby itu Allah 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 Masya Allah Terima kasih Sampai disini saja cerita Kak Nga mengidam nak naik kereta kebal bergerak Terima kasih banyak membantu Thank you semua Wow Sampai disini saja Yang awalnya nangis jadi senang Masya Allah Masya Allah Keren Masya Allah Oke foto dengan Askar sekali Masya Allah Oh ini yang dinaikin berarti ya guys ya Wow keren Budaya Kecil lagi lah Apa komen anda? Oke guys sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Anak mengidam nak naik kereta kebal Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah request ya Dan disini guys Bantuan daripada ATM memang terbaik lah Memang betul Setiap orang pasti mempunyai keluarga Dan apabila istilahnya istrinya hamil Pasti mau tentara Mau polisi Mau orang biasa Mau pejabat Pemerintah Yang namanya ibu hamil Permintaannya itu memang aneh-aneh Dan itu memang dari cabang bayinya Seperti itu guys Jadi buat teman-teman semua yang belum menikah Ya nanti kita akan merasakan ya Kalian akan merasakan gitu Bagaimana jika istrinya hamil Dan mengidam hal-hal pelik ya Kalau istri saya pas hamil itu Dia minta cilok guys Cilok tapi udah malam banget Sekitar jam 11 jam 12 malam Dan saya Keluar rumah naik motor Untuk mencari itu Dan hal hasil gak ketemu guys Dan habis itu yaudah besoknya baru ketemu ciloknya itu Dan ciloknya itu minta yang gimana gitu Yang emang-emang Pokoknya yang gitu lah guys Pokoknya gak bukan cilok yang kayak biasa gitu Tapi mintanya itu yang ciloknya Khusus emang-emang yang seperti ini Ada spesifikasinya Seperti itu Dan itu sangat-sangat berkesan dalam diri kita Dalam hati Ya kan Kenangannya sangat indah Ketika kita istilahnya Akan kehadiran Seorang anak Seperti itu guys Coba kita akan lihat Komentar-komentar Daripada netizen Pasti lucu-lucu Pasti bagus-bagus ya Alhamdulillah terbaik pada Abam-abam askar Semoga dipermudahkan Segala urusan dunia Dan akhirat kelah Amin ya Rabbil Alamin Sayu hati bila tengok Kelakuan baik Dan menerima Mereka Dengan kebahagiaan Hajat ibu mengandung Oke guys Itu komennya Alhamdulillah ya Memang banyak Setelahnya Yang menolong Daripada Ibu mengandung Itu tadi ya kan Alhamdulillah Terima kasih Abam ATM semuanya Jasa kalian Selalu dikenang Pasti Assalamualaikum Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Oke Alhamdulillah Niat baik Nak naik kereta kebal Tak ada jadi Naik kereta perisai pun Jadilah Syukurlah rakyat Malaysia Alhamdulillah Baik tentera Orang awam Kebanyakan berhati mulia Moga Allah Merahmati Dan mengasihi kita semua Amin ya Rabbil Alamin Harap menteri-menteri pun Dah capai kemerdekaan ini Dilembutkan hati Ya kan Berubah ke arah kebaikan Dan senandiasa Utamakan negara dan rakyat Betul lah Oke Bagus lah komennya Alhamdulillah Terima kasih Abam-abam askar Macam ini Bagus lah Dapat mendidik anak-anak Minat nak jadi tentara Dapat naik kereta kebal Senyum sampai ke telinga Alhamdulillah Suka hati Semoga anak itu Menjadi seorang Jenderal yang baik Insyaallah Semugalah anak Daripada Ibu tadi Makcik tadi Cita-citanya Mungkin jadi tentara Juga guys Menjadi panglima Mungkin Semoga nanti Menjadi anak yang baik Berguna bagi Nusa Bangsa Dan juga Negara Tentunya dengan Masyarakat juga Terima kasih Sudah tengok video ini Sampai selesai guys Saya Pemin Udu Diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Dan bagaimana Komentar teman-teman Dengan video ini Memang terbaik lah Abang askar Teman-teman sekalian Terima kasih Kita doakan Semoga sehat Selalu bahagia Dunia akhirat Dan juga Keluarganya Selalu diberikan Keberkahan Kebahagiaan juga Amin Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pemin Udu Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih